Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahuanda di channel Learning Progress Kali ini kita akan membahas 5 ide piramida kata yang bisa kita lakukan di kelas kita Untuk games khususnya pembentukan kosa kata Jadi games ini memang fokusnya untuk kosa kata Dan ini harus dipelajari dulu oleh guru paling tidak tahu artinya Kemudian tahu runutannya agar bisa mengaplikasikannya di dalam kelas ya Oke ini contohnya misalnya Wellers Tugas siswa adalah membuat kata baru Dengan menghapus satu huruf disini Untuk membuat kata baru hapus satu sampai habis ya sampai mentok Misalnya ini satu kata ya Wellers ya Wellers ini judul salah satu lagu Bo Marley ya oke Kemudian atau personil bandnya Bo Marley ini Nah terus kemudian kita buat kata baru menggunakan kata Wellers Tapi dikurangi satu hurufnya Misalnya begini Serial oke Begini ya Nah W nya kita hapus menjadi Serial Oke kemudian ini bisa menjadi Arles Ar Arles Iya gak Ar Oke ya Ini I nya kita hapus Kemudian ini bisa menjadi Arles Begini S nya kita hapus Kemudian ini bisa Membentuk kata apa nih Laut ya Si S R nya kita hapus Lalu ini bisa membentuk kata S Sebagai lalu E Sebuah Ini adalah contoh kata yang pertama Kita lanjut ke contoh kata yang kedua Sekarang kita masuk ke contoh kata yang kedua yaitu hamsters Hamsters Kalau tidak tahu artinya silahkan dicari dulu Baru di Diaplikasikan di dalam kelas gitu ya Oke Pertama hamsters Hamsters ini kita bisa bikin kosa kata Masters ya Master tapi masih jama' Masters H nya kita hapus Masters Lalu kemudian Ini ya Armage Begini bisa gak ya A R Oke Kita hapus satu S nya berarti Dari hamster ke masters Lalu ke armage Dari armage ini bisa menjadi mate Kawan Sahabat M A T S R nya kita hapus Mates Lalu kemudian ini bisa menjadi H Begini Kemudian ini bisa menjadi Set Set verb 2 ya Kemudian ini bisa menjadi Ad Lalu ini bisa menjadi E Ini contoh piramida kata yang kedua Kita sekarang masuk ke contoh yang ketiga Contoh kata yang ketiga yaitu Tapestrine Ini diawali dengan kata tapestrine Kemudian kita membuat kata baru menggunakan huruf-huruf ini Tapi dengan dikurangi satu Misalnya ini menjadi Petters Ya Y nya kita hapus Petters Kemudian ini bisa menjadi Begini Pester T nya kita hapus satu ya Kemudian ini bisa menjadi Esther P nya kita hapus Esther Ini bisa menjadi A R Art Seni A E Oke E nya kita hapus ya Art Kemudian ini bisa menjadi Tar Ini bisa menjadi Ad Lalu E Cukup panjang ini ya Oke Dari tapestrine menjadi E Ini adalah contoh kata yang ketiga Sekarang kita masuk contoh piramida kata yang keempat Contoh kata yang keempat yaitu Diawali dengan kata measures Ya Measures Kita coba ini menjadi Meyser Meyser Yang pertama measures Yang kedua menjadi measure Z nya kita coret Kemudian ini bisa menjadi Meysa Begini Oke R nya kita hapus Kemudian ini bisa menjadi Meys Begini ya Ini kita hapus Ini menjadi S Kalau sudah begini ini mudah Menjadi E Dari kata measures Berakhir dengan E Kita lanjut Kata berikutnya Oke sekarang kita masuk kata berikutnya Yang kelima Yaitu Augurs Ya Kalau tidak tahu artinya Silahkan dicari terlebih dahulu ya Sebelum diaplikasikan di kelas Atau diajarkan Ini kita bisa menjadi Begini Augurs Ya U nya kita hapus Lalu ini bisa menjadi G Oke Begini Ini S nya kita hapus Kemudian ini bisa menjadi Rec Kalau sudah Sudah tinggal tiga Begini mudah ya Rec Lalu kemudian ini Begini R Lalu E Oke itu tadi kawan-kawan Contoh 5 ide piramida kata Yang bisa diaptikasikan di kelas Khususnya untuk mengajar Pelajaran Atau skill vocabulary Ke para siswa Kawan-kawan sekalian Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, comment Dan share channel Learning Progress Bersama saya Deltara Hwanda Terima kasih Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan